Ustadz Dhani bertanya kepada Murtadin Lina Wijaya Jika Isa dan Yesus berbeda Apakah Alkitab tahun 1912 Yang didalamnya tertulis Isa Almasy Mau dibuang atau kitab palsu? Mari kita simak yang berikut ini Saya disclaimer bentar ya Jadi Murtadin Lina Pak Dhani ini benar-benar polemikus yang murni Sangat murni beliau Silahkan Pak Dhani Saya mau tanya Tadi menyatakan Isa dan Yesus berbeda Namun di saat saya membaca di dalam Alkitab Yang keluaran tahun 1912 Ternyata disitu ditulis Alkitabnya menyatakan Isa Almasy Apakah itu mau dibuang itu kitab itu Atau itu kitab palsu Mohon penjelasannya Terima kasih Ya jadi terjemahan Pak Dhani ini kan kita bicara sejarah saja Yang Pak Dhani bilang itu kan adalah terjemahan Alkitab Selebes Pertama masuk di Indonesia Nah itu kan waktu masih zaman penjajahan Dan yang menerjemahkan Alkitab tersebut adalah orang Muslim Orang Melayu Ini loh 1912 Iya orang Melayu Orang Islam dia Bukan hanya Islam Bahkan kata kabah pun ditemukan dalam Alkitab Nah itu kan masih minim Sembilan teratur orang-orang belum bisa belajar Masih zaman penjajahan Nah ketika zaman kemerdekaan Orang Indonesia udah mulai belajar bahasa-bahasa luar Nah jadi mereka merevisi terjemahan-terjemahan yang tidak sesuai Seperti itu contoh ada Baitul Magdisya Pokoknya kata-kata Islam itu kan bukan hanya Isa ya Terdapat karena memang itu adalah kesalahan penerjemah Kesalahan yang tidak bertanggung jawab Karena memang orang Jerman itu dua orang itu Mereka ini kan mau menerjemahkan nih bahasa Indonesia Nggak ada yang paham bahasa Jerman Nah orang Muslim Melayu ini nih namanya Abdullah siapa tuh Nanti aku cari Nah itu dia yang menerjemahkan membantu Ya jadi dia masukkan keimanannya dia ke dalam Alkitab Tapi udah direvisi jadi itu salah Pak Dania Oke saya bantu perjelas lagi ya Pak Ya ketika kekristenan masuk di Indonesia tahun 1862 Itu Indonesia tidak memiliki bahasa nasional Orang lebih suka bahasa suku bahasa daerah Karena itu selama 400 tahun 4 abad lebih Tidak ada Alkitab dalam bahasa Indonesia Yang ada adalah Alkitab terjemahan bahasa Melayu Karena keterbatasan SDM maka yang menerjemahkan pun orang Islam sendiri Sehingga dia memasukkan pemikirannya ke dalam Alkitab Ini Alkitab 1912 yang saya pegang ini bahasa Melayu Ya teman-teman ini saya tawarkan kepada para apologet Untuk boleh memiliki secara gratis Saya berikan cuma-cuma Nah disini yang namanya pengkotbah Mereka pakai kata pengajar Yang namanya Amsal mereka pakai pepatah Yang namanya Kidung Agung mereka pakai Syair Sulaiman Yang namanya Masmur mereka pakai Zabur Yang namanya Yosua mereka pakai Yusak Itu semua Melayu punya Nah ketika Indonesia Merdeka 1945 Di tahun 1974 Kita sudah menggunakan bahasa Indonesia yang disempurnakan Maka TB1 LAI LAI itu lembaga Di dalamnya sudah tidak ada lagi oknum beragama Islam Semuanya sudah anak-anak Tuhan yang diurapi Dari berbagai denom Membentuk sebuah lembaga Mengeluarkan TB1 Nah itu sudah menggunakan Ejaan yang disempurnakan Menggunakan bahasa Indonesia 50 tahun kemudian Tahun ini 2023 LAI mengeluarkan TB2 Kenapa? Karena di TB1 rentang Waktu 50 tahun itu pun Terjadi perkembangan bahasa Nah perhatikan ya Semua bahasa di muka bumi ini berkembang Jadi semua Alkitab terjemahan Bebas untuk menyesuaikan perkembangan bahasa Dengan catatan Esensi atau makna atau pesan dari Alkitab asli Sesuai manuskrip yang ada Itu tidak boleh keser Satu mili pun 0,000 sekian mili Tidak ada yang boleh keser Jadi perubahan bahasa Akibat kesalahan sejarah Kesalahan sejarah juga tidak sepenuhnya ya Karena memang SDM terbatas Nah Dan memang Seperti tadi Mozart sampaikan Orang-orang Zerman Memakai Menggunakan Orang-orang Islam Kala itu untuk menerjemahkan Sehingga pemahaman yang terbatas itu Yang dimasukkan ke dalam Alkitab 1912 Ya sekali lagi Masih ada 10 biji Kalau Apologik membutuhkan Minta saya Saya kasih gratis Itu Pak penjelasannya Jelas Tadi kita sudah Menyimak Pertanyaan yang diajukan Oleh seorang Polemikus sejati Bernama Ustadz Dhani Yang ditujukan kepada Saudari kita Murtadin Lina Wijaya Dan Mosad Saya Sangat tertarik Dengan apa Yang ditanyakan Oleh Ustadz Dhani ini Tetapi ada Satu kesan Yang muncul Di hati saya Ketika Menyimak Pertanyaan Yang diajukan Oleh Ustadz Dhani Kelihatan Sekali Ustadz Dhani Ingin Mematahkan Dan merobohkan Apa yang Telah dibangun Oleh apologet Kristen Selama ini Yang menegaskan Bahwa Isa itu Berbeda dengan Yesus Atau Yesus itu Berbeda dengan Isa Tidak boleh Disama-samakan Karena memang Dua Sosok Pribadi Yang berbeda Tetapi Yang terjadi Ketika Apologet Kristen Murdadin Lina Wijaya Dan Musab Memberikan Argumentasi Dan penjelasan Maka Jelaslah Terlihat Bahwa Ustadz Dhani Yang Sebelumnya Berpikir Bahwa Apologet Kristen Tidak akan Bisa Menjawabnya Tetapi Ending Dari Yang sudah Kita Simak Tadi Menunjukkan Membuktikan Bahwa Ustadz Dhani Mengiyakan Menyetujui Dan membenarkan Apa yang disampaikan Oleh Murdadin Lina Wijaya Dan Musab Ada beberapa Catatan penting Yang ingin saya Tegaskan Terkait Dengan Pertanyaan Ustadz Dhani Kepada Ibu Lina Wijaya Dan Mosab Dan ini Merupakan Fakta yang Tidak bisa Dipungkiri Atau Dihindari Pertama Bahwa Yang Menerjemahkan Alkitab Tahun 1912 Adalah Muslim Atau Islam Yang Dimintai Tolong Oleh Orang-orang Jerman Di dalam Menerjemahkan Alkitab Tersebut Coba Bayangkan Yang Mau Diterjemahkan Itu Adalah Alkitab Kristen Tetapi Yang Menerjemahkan Adalah Muslim Atau Islam Saya Mau Kasih Tahu Yang Menerjemahkan Alkitab Tahun 1912 Ini Tidak Mungkin Tidak Akan Mengikut Sertakan Apa Yang Menjadi Keyakinan Keimanan Kepercayaan Dari Penerjemah Apa Yang Menjadi Doktrin Ajaran Dari Yang Menerjemahkan Termasuk Itu Pengertian Pemahamannya Sekaligus Istilah Istilah Yang Akan Dimasukkan Di dalam Terjemahan Tersebut Jadi Ini Merupakan Sesuatu Yang Sangat Tidak Fair Sebenarnya Tapi Seperti Yang Dijelaskan Tadi SDM Dari Kristen Saat Itu Yang Dalam Konteks Masa Penjajahan Belum Mumpuni Maka Yang Menerjemahkan Alkitab Kristen Adalah Muslim Atau Islam Yang Kedua Dalam Mempelajari Alkitab Ada Yang Namanya Ilmu ACGC Atau XCGC Dan Saya Melihat Dari Apa Yang Dijelaskan Oleh Lina Wijaya Dan Mosad Yang Terjadi Adalah Saudara Kita Muslim Atau Islam Yang Menerjemahkan Alkitab Tahun 1912 Tersebut Memakai Prinsip ACGC Artinya Artinya Sudah Ada Dulu Di Dalam Benak Atau Pikirannya Begini Dan Begitu Maka Apa Yang Akan Diterjemahkan Mengikuti Apa Yang Sudah Ada Di Pikiran Di Pengertian Dan Pemahaman Dari Yang Menerjemahkan Saya Mau Kasih Tahu Dalam Konteks Memahami Alkitab Ini Sangat Sangat Tidak Baik Tidak Tepat Dan Tidak Benar Selama Ini Sebenarnya Prinsip ACGC Inilah Yang Menjadi Akar Persoalan Sekaligus Mengakibatkan Menimbulkan Gagal Paham Dari Sudara-sudara Kami Non Kristen Dalam Memahami Doktrin Ajaran Dan Keimanan Orang-orang Kristen Yang Tentunya Bersumber Dari Alkitab Karena Semua Yang Ditanyakan Semua Yang Disimpulkan Itu Bertitik Tolak Dari Apa Yang Diyakini Dan Dipercayai Oleh Non Kristen Padahal Saya Sudah Berulang-ulang Menegaskan Istilah Boleh Sama Tapi Pengertian Belum Tentu Sama Bahkan Kadangkala Kontradiksi Sebagai Contoh Dalam Konteks Keimanan Kristen Yesus Itu Disebut Tuhan Bukan Dalam Pengertian Sebagai Pencipta Alam Semesta Kalau Di dalam Keyakinan Sudara-sudara Kami Non Kristen Tidak Tidak Ada Tuhan Selain Allah Allah Tuhan Itu Tuhan Itu Ialah Allah Pencipta Alam Semesta Sedangkan Dalam Konteks Kekristianan Yesus Itu Disebut Tuhan Tidak Otomatis Artinya Allah Yesus Itu Diakini Orang-orang Kristen Sebagai Allah Dalam Eksistensi Kekal Sebagai Firman Allah Yang Bersama-sama Dengan Allah Dan Karena Firman Itu Bersama-sama Dengan Allah Pasti Hakikatnya Adalah Allah Tapi Yesus Itu Disebut Tuhan Itu Terkait Atau Merujuk Kepada Gelar Jabatan Kepenguasaan Yang Kedua Istilah Utusan Kalau Di dalam Non-Kristian Utusan Ia Manusia Biasa Yang Dipilih Oleh Allah Untuk Menjadi Utusannya Di dunia Jadi Mau Disamakan Pengertian Utusan Kepada Yesus Dengan Utusan Utusan Lain Selain Yesus Itu Keliru Dan Salah Karena Semua Utusan Yang Lain Yang Pernah Ada Dalam Sejarah Kemanusiaan Itu Semua Keluar Dan Lahir Dari Rahim Ibunya Tapi Yesus Berbeda Yesus Itu Utusan Yang Keluar Dan Datang Dari Allah Yohanes 8 Ayat 42 Utusan Yang Turun Dari Sorga Yohanes 6 Ayat 38 Ketika Yesus Disebut Utusan Yang Keluar Dan Datang Dari Allah Sekaligus Utusan Yang Turun Dari Sorga Itu Tidak Berbicara Fisik Jasmani Tubuh Keadaan Sebagai Manusia Karena Kalau Merujuk Kepada Tubuh Fisik Jasmani Keadaan Sebagai Manusia Bukan Keluar Dari Allah Tapi Keluar Dari Rakit Bunda Meriah Yang Benar Itu Dalam Memahami Alkitab Apalagi Menerjemahkan Alkitab Tidak Boleh Pakai Prinsip Eise Geise Tapi Harus Prinsip Eise Geise Eise Itu Berarti Mengungkap Keluar Apa Yang Terkandung Dalam Ayat Itu Tanpa Adanya Praduga Terlebih Dahulu Jadi Bukan Menyocokkan Apa Yang Ada Di Alkitab Sesuai Dengan Keyakinan Doktrin Ajaran Dari Penerjama Tetapi Mengizinkan Dan Membiarkan Alkitab Itu Berbicara Apa Adanya Itu Baru Benar Dalam Menerjemahkan Alkitab Sekaligus Mengertikan Dan Memahami Alkitab Yang Ketiga Yang Saya Tegaskan Pertanyaan Seperti Yang Dilontarkan Oleh Ustadz Dhani Ini Kemungkinan Yang Pertama Adalah Tidak Mengerti Memahami Historisitas Sejarah Penerjemahan Yang Kedua Pura Pura Menutup Mata Padahal Sebenarnya Sudah Mengerti Tapi Diajukan Sebagai Bentuk Untuk Menguji Apakah Orang-orang Kristen Mengerti Memahami Apa Yang Ditanyakan Tersebut Yang Keempat Ingin Saya Tegaskan Kepada Kita Ini Berbicara Tentang Terjemahan Seringkali Orang-orang Di luar Kristen Atau Non Kristen Membuat Pernyataan Pernyataan Yang Terlalu Bombastis Kelihatan Keren Kelihatan Begitu Menonjol Pertanyaan Tersebut Sebagai Contoh Masa Begitu Sering Alkitab Direvisi Terjemahan Itu Bukan Dalam Maksud Tujuan Merevisi Atau Merubah Atau Memalsukan Dari Arti Yang Sebenarnya Kami Orang-orang Kristen Tidak Punya Karakter Sifat Watak Mau Membenarkan Yang Salah Menyalahkan Yang Benar Mau Memalsukan Yang Asli Dan Membuat Yang Palsu Menjadi Asli Kada Karakter Kita Demikian Ada pun Terjemahan Itu Dengan Maksud Dan Tujuan Bagaimana Supaya Pirman Itu Isi Alkitab Itu Dimengerti Dan Dipahami Oleh Sebanyak Mungkin Orang Sehingga Mereka Oleh Karya Rok Kudus Terbuka Percaya Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Bagaimana Mewartakan Alkitab Itu Kesebanyak Suku Ras Golongan Agama Bahasa Dan Lain Sebagainya Hanya Itu Maksud Dan Tujuan Seperti Yang Dikatakan Oleh Murtadil Lina Hujaya Tadi Satu Inci Pun Tidak Boleh Diubah Makna Dan Artinya 0,000 Sekian pun Tidak Bisa Diubah Dari Manuskrip Yang Ada Hanya Dengan Maksud Tujuan Bagaimana Supaya Dapat Dimengerti Dan Dipahami Oleh Berbagai Bahasa Yang Notabene Kita Tahu Bersama Bahwa Bahasa Itu Berkembang Jadi Tetap Harus Relevan Dan Kontekstual Tanpa Mengubah Makna Yang Sebenarnya Jadi Kalau Orang-orang Kristen Menerjemahkan Alkitab Bukan Dengan Maksud Tujuan Untuk Menjauhkan Orang-orang Kristen Dari Arti Yang Sebenarnya Apalagi Dengan Maksud Untuk Memalsukan Mengubah Mengedit Dan lain sebagainya Tidak ada Karakter Orang Kristen Seperti Itu Biasanya Orang Yang Suka Menuduh Orang Itunya Yang Seperti Itu Jadi Semakin Sering Sudara-sudara Kami Menuduh Orang Kristen Memalsukan Alkitab Mengubah Alkitab Menghilangkan Yang Asli Saya Mau Kasih Tahu Jangan-jangan Anda Yang Punya Sifat Watak Karakter Seperti Itu Ingat Saya Menuduh Bapak Ibu Sudara Hanya Satu Jari Yang Mengarah Kepada Bapak Ibu Sudara Tiga Jari Mengarah Ke Saya Hati-hati Kalau Menuduh Orang Lain Kadangkala Justru Menunjukkan Keburukan Dan Kebodohan Kita Tiga